Intro Pak, saya ini tujuannya untuk menjenguk pasien, menemui pasien, bukan untuk mengganggu pasien. Mohon maaf Pak, sebelumnya Pak. Saya disini hanya menjalankan tugas Pak. Ketanangan pasien disini paling utama Pak. Maaf ya Pak, sekali lagi Pak. Ya, ya. Saya permisi Pak. Bagaimana caranya supaya saya bisa ketemu dengan Adi? Apa yang dilakukan sama Dennis ke Jessica? Kenapa keluarganya Jessica sampai sedendam ini sama Dennis? Nggak tahu. Kalau besok foto Marta di t-shirt, aku pakai baju apa ya? Pilih doang. Bentar, bentar, bentar. Kalau aku turun, aku jalan, terus aku bongkar lemari, terus Mas Al masuk, dia nanti marah-marah. Minta tolong aja. Halo Ki, Ki boleh ke kamar sebentar nggak? Masuk, Ki. Yes, Mbak Nek, Ki datang. Kenapa? Aku belum minta tolong, Ki, sama Kam Ki. Tolong keluarin baju-baju dress aku yang hamil ke sini. Soalnya besok mau foto maternity shot. Mbak Nek, udah mau maternity shot? Ya ampun, nggak berasa deh. Ya, Tete. Kita ambilin bentar ya, Mbak. Nah, ini Mbak Nek mau ditaruh mana bajunya? Bajunya sini aja. Menik, menik, menik. Tuh. Yang mana tapi ya? Aku tanya Mama deh, selera fashion Mama kan bagus-bagus. Semuanya sama Mbak Nek pasti nggak ada yang jelek, tau Mbak. Bingung aku tuh. Nggak pinter aku milik-milik kayak gini. Mama mana? Aku minta pendapat Mama aja deh. Ibu tadi kayaknya lagi dipanggil sama Mas Al, ada yang mbak ke halaman belakang. Lah, Mas Al udah pulang? Udah. Kok nggak ke kamar? Lagi ngapain? Sama siapa? Sama Rena juga? Nggak sih, Mbak. Kiki kurang tahu lagi ngapain. Pokoknya tadi itu Ibu sempet ngelewatin Kiki. Terus dari situ Kiki nanya, Ibu mau kemana? Mau nemuin Mas Al di halaman belakang. Katanya udah cekin ngobrol. Oh, yaudah. Antre aku kesana ya. Ke halaman belakang. Iya. Oh, yaudah. Sebentar. Bentar mandin, pelan-pelan. Bentar. Bentar, kiki nampilin ini. Mandin nanti. Nah, ayo. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Sudah? Sudah. Tena duduknya. Oke. Bagus ya kamu, Mas. Pulang-pulang gak cari istri dulu. Padahal istri kamu cemas mikirin kamu. Mak. Sejauh apa Mama waktu itu tugasin Deniz? Sejauh apa? Sejauh apa? Mama cuma minta Deniz untuk selidikin Jessica. Itu juga karena Roy yang minta. Atas dasar kecurigaannya Roy. Gak ada lebih. Mama gak suruh macem-macem. Kenapa, mandin? Pelan-pelan ya. Hah? Pelan-pelan bawahnya. Saya mau ngagetin. Wah. Iya, mandin. Ya, kalau memang yang dibilang Pak Sanusi itu benar. Jessica diperkosa. Kembalan besar. Deniz yang perkosa Jessica. Selesai. Lagi pada ngomongin apa sih? PEMBICARA 1 Pak, saya ini tujuannya untuk menjenguk pasien, menemui pasien, bukan untuk mengganggu pasien. Mohon maaf, Pak, sebelumnya, Pak. Saya di sini hanya menjalankan tugas, Pak. Ketanangan pasien di sini paling utama, Pak. Maaf ya, Pak. Sekali lagi, Pak. Iya, iya. Saya permisi, Pak. Bagaimana caranya supaya saya bisa ketemu dengan Adi? Papa mana sih? Datangnya lama banget sama Adi. Itu pasti, Pak Pak. Pak Pak sudah datang sama Adi. Pak Pak mau masuk, Pak Sini. Eh, kok suster dengan Papa? Kenapa suster? Ini Mbak Jesse, Bapak telepon. Halo, Pak. Sayang, hey, kamu udah rapi belum? Udah dari tadi, Papaku, sayang. Aku udah siap dari tadi. Papa di mana sih sama Adi kalau mau banget sampai rumahnya? Oke, sayang. Dengerin Papa ya. Sumpir Papa akan jebut kamu ke rumah. Kamu langsung ikut dia. Oke? Hah? Emang just mau dibawa kemana, Pak? Kita mau ketemu Adi. Eh, ketemu Adinya bukannya di rumah, Pak. Ya, dengerin, sayang. Adi luka. Dia di rumah sakit. Adi, Adi luka, Pak. Bapak, lukanya Adi parah nggak? Ya, makanya kamu yang harus datang untuk ketemu dia. Oke, sayangnya? Bisa kan? Iya, iya, Pak. Iya, Pak. Aku mau rawat Adi. Aku mau ke sana sekarang. Pak, so, tolong suruh supirnya cepat datang ke sini ya, Pak. Untuk jemput aku ya, Pak. Oke, baik, sayang. Ya. Iya, Pak. Berangkat sekarang. Baik, Pak. Mbak Adele, aku pergi dulu ya. Iya. Enggak deh, enggak, enggak. Bentar. Mbak Adele, tolong, tolong dilihatin. Jessica, ini udah rapi belum? Udah cantik, Konon. Udah? Iya. Bener? Iya, bener. Iya, bener. Oke. Aduh, makasih ya, Mbak Adele. Maaf. Aku selalu mau ketemu Adi. Aku mau ketemu Papa. Jadi aku harus pastiin penampilan aku itu bagus. Aman ya? Aman. Yaudah, kalau gitu just berangkat dulu. Iya, hati-hati ya, Non. Iya. Kamu ngapain di sini? Kamu kan harus banyak istirahat. Kenapa keluar-keluar? Kamu juga ngapain di sini? Udah pulang, bukannya masuk. Kau pikir emang aku gak khawatir sama kamu. Ya, tadi saya tanya sama Myrna ketika kamu lagi istirahat. Maksudnya saya gak mau ganggu. Lagian dokter kan juga nyuruh kamu banyak istirahat. Terus kamu sama Mama ngapain di sini? Ngobrolin apa? Lagi ngobrolin perkembangannya, Randy. Ya makanya saya ajak ngobrol di sini kan lagi adem. Lagi enak suasananya. Terus gimana konusi apa, Randy? Alhamdulillah udah membaik kondisinya, udah sadar. Sekarang lagi dijaga Mama-nya. Alhamdulillah, baguslah. Itu tangannya kenapa? Gak apa-apa. Gak apa-apa, gimana itu sampe terluka gitu loh Mas. Ya, cuma luka kecil. Ntar diobatin ya? Iya, nanti saya ubatin. Maaf saya gak ceritain ini sama kamu, Din. Saya mau jaga kondisi kamu dulu. Saya gak mau anak kita lahir prematur. Saya mau kamu dan anak kita nanti sehat. Sebenarnya saya gak setuju al bohongin Andin. Tapi kasian juga Andin kalau dia sampai stres. Tadi Mama nelfon aku. Dia bilang besok mau foto maternity shotnya. Di rumah aja. Kamu kan lagi sakit. Baru sembuhkan, harus banyak keserahat kan? Ya, tapi kapan lagi Mas. Udah dischedulin juga sama Mama. Lagi pula, ya kalau capek nanti tinggal duduk. Lagi kalau diem juga aku mungkin bisa jadi tambah lebih stres. Iya, iyalah udah. Ya udah. Tapi gak boleh capek-capek ya. Terima kasih. Ma, nanti bantuin aku ya milih baju untuk maternity shotnya. Eh, oke. Kita pilih sekarang ya. Mama bantuin. Let's go. Terima kasih. Liatan-masing. 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 Liatan-masing.